Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Zantik Silver di video kali ini spesial kita akan membahas untuk perbedaan perhiasan lapis emas brand suping, titanium, dan yasia kita bedakan antara 3 brand ini ya sebenarnya masih ada banyak brand-brand perhiasan lapis emas ada SJ, ada Miley, dan ada lainnya ya tapi di toko kamer rata-rata yang kita ambil yaitu 3 brand ini dan satunya SJ contohnya kebetulan kosong jadi kita bandingkan untuk perbedaan antara 3 brand tersebut ada suping, titanium, dan yasia tapi sebelum lanjut, tidak lupa kami ingatkan kembali dukung terus channel Zantik Silver dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel Zantik Silver bisa semakin berkembang bermanfaat dan tentunya menjadi tontonan yang menarik buat kita semua amin dan buat teman-teman yang sudah support selalu channel Zantik Silver dan sudah berlangganan di toko Zantik Silver, kami coba dan banyak terima kasih semoga kalian semua diberikan kesehatan ke lantaran risiko yang halal dan barukah dan berumkah segala usahnya amin ya Rp. Alamin langsung saja ya teman-teman ini khusus buat teman-teman yang belum paham agar teman-teman paham nantinya ketika membeli perhiasan lapis emas jadi tidak apa ya, tidak salah dalam pembeliannya karena rata-rata banyak yang jual di polshop ya, khususnya rata-rata menamakan untuk perhiasan seperti ini rata-rata bilangnya suping ya tapi sebenarnya suping adalah salah satu brand perhiasan lapis emasnya jadi kita mencakup semuanya maka terlalu kita kasih perbedaannya ya agar teman-teman paham dari segi warna teman-teman ya ini kita langsung saja jajar semuanya untuk ini suping ya teman-teman dari segi warna suping terlihat warnanya rose gold ya tapi tidak terlalu kecoklatan dan yang ini titanium teman-teman ya ini titanium warnanya cenderung hampir sama dengan suping tapi untuk titanium itu agak gelap ya nah seperti ini jadi rose goldnya agak memang lebih lebih kecoklatan jangan seperti ini untuk suping seperti ini ya ini titanium yang rose gold dan ini titanium yang gold ini titanium yang gold itu warnanya agak sedikit kehijuan tidak kekuningan tapi agak sedikit kehijuan dan yang ini ini dari yashia atau yagia warnanya gold tapi agak sedikit apa ya kemerahannya tapi tidak sampai rose gold goldnya itu tidak terlalu kuning tapi yang ini yashia juga yang ini goldnya terlalu gold ya nah seperti ini jadi kuningnya sangat terlihat yang ini ini dari yashia yashia ini titanium yang gold ini titanium yang rose gold ini suping jadi suping itu rata-rata warnanya emang rose gold jadi jarang sekali kita temukan untuk suping warnanya yang gold ini dari segi warna sudah terlihat ya seperti ini kalau ini kalian lihat secara langsung ini perbedaannya sangat terlihat ya karena ini memang di video jadi tidak begitu terlihat tapi sekilas ini kalian juga bisa bandingkan ya seperti ini ini dari segi warna untuk selanjutnya dari segi logo ya karena memang rata-rata untuk perhiasan lapis emas itu masing-masing ada logonya di masing-masing band ada logonya untuk yang suping yang pertama nah ini yang pertama dari suping teman-teman suping ini ini khusus untuk gelang rantai seperti ini atau gelang rolex biasanya terdapat logonya di pengait seperti ini ya ada logo xp logonya xp ya ada juga yang logonya suping logo suping ada sendiri ya nanti kita akan sepil tapi untuk suping ini logonya seperti ini biasanya untuk gelang rantai ada di pengaitnya ada logonya xp kalau di tinggin beda lagi biasanya ada di dalam ring biasanya juga ada logonya xp atau logo suping kalau ingin lebih lebih paham bisa kalian bisa browsing di internet ya logo suping seperti apa nah seperti ini jadi buat teman-teman yang awam apabila ingin membeli perhiasan suping kalian bisa cek keasliannya di logonya ya seperti ini logonya xp lalu untuk logo titanium biasanya logonya terdapat di ujung ujung rantai seperti ini nanti ada tulisannya estil ada juga logo yang lain ya untuk titanium tapi biasanya logonya seperti ini ya ini juga dari titanium logonya beda ya k18 seperti ini ada juga estil ada juga k18 seperti ini dan ada juga yang lain ya tapi rata-rata logonya estil yang berarti stainless steel ya seperti ini ini berada di ujung hilang rantai tapi untuk talung biasanya ada yang ada logonya ada yang tidak ya teman-teman tapi dari segi warna buat kalian yang paham sangat bisa dibedakan antara titanium dan yang lain seperti ini ini dari segi logo ya dari titanium sedangkan untuk yasia teman-teman ya logonya biasanya juga terdapat di ujung ya ini ada di pengaitnya dan ini juga ada di pengaitnya untuk yang ini yang Rolex ada di ini ujung pengaitnya ada logonya YXY seperti ini dan untuk yang model pengaitnya seperti ini ini juga ada di pengaitnya teman-teman ya logonya juga YXY ini ya ini bisa terlihat ini teman-teman bisa dipedakan nanti ketika ini perhiasan lapis semas ya nah yasia atau suping atau titanium yang teman-teman paham ya seperti ini ini dari yasia nah seperti inilah ya teman-teman perbedaan antara brand-brand perhiasan lapis semas suping, yasia dan titanium dari tiga brand ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangan ya jadi semuanya menurut saya recommended buat teman-teman yang mencari perhiasan lapis semas ini saya rekomendasikan untuk tiga brand ini dan titanium mungkin lebih awet kalau suping itu perhiasannya biasanya sangat rapi jadi halus tentunya nyaman dipakai dan untuk keawatannya juga lumayan ya untuk suping dan untuk yasia itu banyak model ya jadi yasia itu sangat banyak model modelnya banyak sekali jadi untuk pilihannya lebih banyak yasia demikian video kita hari ini semoga sedikit video ini bermanfaat supaya menjadi acuan buat teman-teman khususnya pencinta perhiasan lapis semas agar teman-teman bisa lebih selektif lagi atau lebih lebih memilih lagi ketika nanti mau beli perhiasan lapis semas cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati